Oke di video kali ini saya akan rakit RC truk Fuso ini versi Tronten 6x4 Jadi untuk kabinnya untuk info pemesanan kalian bisa lihat video sebelumnya itu unboxing Dan juga ada kontak untuk pembelian kabinnya link ada deskripsi ya Jadi untuk perakitan ini sebagian besar itu part-partnya ini memakai part RC WPL 1x16 Seperti ini sasis Ini saya sambung ini panjang awal itu sekitar 30 cm Ini saya tambah 15 cm di 45 cm Ini saya alas ya saya sambung Untuk pembelian juga banyak di online shop Kata kuncinya WPL nanti muncul part-partnya Dan untuk kedua ini rodanya Ini pembelian yang versi 6x6 ya jadi dapat 10 roda dan 10 velg Untuk pembeliannya juga di online shop ini kata kuncinya cuma Kalian bisa tulis Roda ganda WPL Ini jadi kemarin saya pesan yang warna silver Ternyata dapatnya yang warna hitam Jadi pemasangannya ini cukup mudah Ini dapat Tromol bagian belakang 4 bagian depan 2 Untuk bagian depan Tinggal dipasang Seperti ini Tinggal pasang untuk baut-bautnya Ini sudah dapat bautnya Dan lalu pasang rodanya Dan tinggal pasang di as bardan seperti ini Dan untuk bagian belakang Ini kan double Jadi ini dibalik seperti ini Nah seperti ini tinggal dibaut Tinggal pasang ban dan pasang di as Gardannya Dan lanjut Untuk Garden Ini saya pakai Garden JJRC Ini diferensial ya Ini gearnya Plastik tapi Besar jadi cukup kuat Kalau bagian depan Nanti Mungkin akan saya potong Ini Ini tidak saya pakai Gardennya ini Karena versi 6x4 Dan untuk gearbox Gearbox BPL Ini single speed Gear sudah metal Ini cukup kuat Kemarin juga sudah Saya uji coba Di AC truck Sebelumnya Untuk Kopel Ini saya panjangkan Sasisnya Jadi kopel Butuh yang panjang Ini kopel WPL C34 Untuk Suspensi belakang Seperti ini Ini juga dari Part WPL Tinggal dipasang Gardannya Untuk Perdaun depan Seperti ini Nanti mungkin Saya tambah Perdaunnya Biar Lebih kuat Dan selanjutnya Ini akan Saya cat dulu Untuk bagian Kabinnya Oke Langsung saja Saya cat Warna Putih Untuk warna dasar Lalu Cat Koren Dan ini Untuk bagian Kabin Sudah saya cat Tadi saya skip Tidak saya videokan Ini untuk bagian Emblem Emblem Sudah terpasang Ini tinggal pasang Lampu-lampu saja Dan juga Spion Dan untuk Suspensi belakangnya Ini Sudah saya pasang Gardannya juga Tinggal dirakit Rodanya Depan belakang Sudah saya pasang Trombolnya Dan juga Valeg Band Seperti ini Oke Jadi setelah ini Langsung saja Akan saya Rakit Ini Untuk Sasisnya Sudah saya rakit Tapi untuk bagian Gardan depan ini Belum saya potong Biar seperti Terot aslinya Ini tinggal Ngatur dudukan Untuk Kabinnya Seperti ini Nanti Kalau sudah selesai Saya bikinkan Dudukannya Lanjut Pasang Rodanya Dan selesai Oke Jadi ini tadi Untuk Dudukan kabinnya Sudah saya buatkan ya Ini Dudukan Kabinnya Ini Bahan dari PVC foam Dan pada Bampernya ini Juga sudah Saya buatkan Ini nanti Tinggal Dimasukkan Di bagian Sela-sela Sasis Seperti ini Dan Sepian juga Sudah saya pasang Ini untuk Kacanya Saya kasih Stiker Chrome Dan Sekalian Saya buatkan Untuk Tangki BBMnya Ini Seperti biasa Bahan dari PVC foam Bentuk Kotak Dan Ditutup Bagian kanan Kiri Ini untuk Lekukannya Cuma Diamplas Sampai Berbentuk Lekukan Tinggal Dicat Sudah Selesai Dan Untuk Tabung Angin Ini Untuk Tabungnya Ini Dari Pipa Plastik Dan Untuk Tutupnya Dari PVC foam Diamplas Sampai Berbentuk Setengah Lingkaran Seperti ini Dan Untuk Selang 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 Dari Kabel Kabel Lampu LED Biasa Oke Akan Saya Pasang Nanti Untuk Tangki Dan Tabung Kabin Dan Rodanya Sekalian Oke Untuk Perakitan Sasis Dan Membuatkan Bak Dan Lanjut Di Part 3 Untuk Pempasangan Bak Dan Juga Saya Pasang Elektronik Dan Lampu Lampu Dan Nanti Di Part 4 Saya Akan Puji Coba Dan Untuk Hasilnya Di Part 1 Ini Dari Samping Oke Seperti Ini Oke Jadi Cukup Sekian Terima Kasih Telah Menonton Jangan Lupa Subscribe Dan Tunggu Video Selanjutnya Dah Tunggu Nanti Sini Sini Hanya Tunggu Sini Sini Legi Tunggu Sini Kyan famous